Halo semua, kali ini aku akan buat video kelebihan dan kekurangan dari keyboard ini. Keyboard ini adalah Fantech MK852. Jadi ini tuh tombol multifungsi, ini keren banget tombolnya. Tapi nanti ada juga di kekurangan nih tombol ini. Jadi ini kelebihan plus kekurangannya juga. Jadi untuk kelebihannya itu, dia tuh multifungsi banget ternyata. Di luar ekspektasi kok itu berguna banget ini tombol ternyata. Karena dia tuh bisa kurang kecilin volume. Besar kecilin volume. Jadi gampang aja gitu, kita tinggal puter-puter gitu. Gampang banget, enak banget, cepet banget gitu. Jadi kan biasanya kita harus ini, dan gini-gini. Nah gitu. Dan sekarang udah nggak lagi. Jadi ya, itu tombolnya itu, buat volume. Dan kalau dipencet, Nah itu buat mute. Kalau dipencet, Lagi puter-puter lagi, buat volume lagi. Dan nggak cuma itu doang. Fungsi dari si, Tombol ini. Tombol ini cuma berfungsi buat pengatur LED disini. Kita bisa lihat. Caranya adalah kita hold. Kitar 4 detik kan ya. Nah udah. Sampai ini yang nyala. Ada nyalanya. Sekarang kita bisa atur. Nah itu bisa, pokoknya bisa ganti-ganti gitu. Dan ini tuh bisa di, Terang redupin gitu. Nah ini paling ngati. Paling redup. Kita lihat level pertamanya. Level kedua. Ya ini nggak ada level sih. Karena kan ini knob. Jadi kita bisa bebas. Atur semau kita gitu. Tapi kelihatannya sih ada 4 atau 5 stage. Keterangan gitu ya. Ini harganya 300 ribuan. Jadi kita bisa atur. Per tombolnya itu mau disetting gimana. Makronya, medianya. Dan key assignment-nya itu bisa diatur. Itu menurutku keren banget. Dan disini bisa. Tentu saja bisa ini. Mode-nya. Dan mode-nya tuh banyak banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dari yang beberapa keyboard aku sebelumnya. Aku juga beberapa yang pernah punya keyboard. Mechanical juga sama. Itu harganya yang terakhir itu. 280 ribu. Yang sebelumnya itu 320 ribu. Nah ini aku beli itu. 340 ribu. Dan ya itu. Kita kenal feel LED-nya itu. Feel nyalanya itu lebih mahal gitu. Ya walaupun masih ya. Keliatan gitu ya. Ini kan bukan RGB. Yang bisa berubah warna sendiri. Jadi ini tetap merah. Uni. Hijau. Biru. Ungu. Dan merah lagi. Ya. Masih begitu. Nggak bisa dirubah individual warnanya. Tapi. Entah kenapa feel-nya tuh. Nih seperti ini ya. Ini efek yang paling. Membuat dia kelihatan mahal. Adalah dia bisa. Menggelap. Menerang. Per. Tombolnya gitu ya. Nah ini kan. Katanya shine wave. Efek shine wave. Yang tadi udah aku kasih lihat. Dia tuh. Terang gelap. Terang gelap itu. Untuk keyboard 300 ribu itu. Kayaknya. Bagus. Kebagusan gitu ya. Karena bisa terang gelap gitu. Efeknya jadi smooth banget kelihatannya. Karena kan untuk. Yang aku tau ya. Keyboard aku yang sebelumnya itu. Yang 300 ribuan juga kurang lebih itu. Ya. Efeknya nggak bisa kayak gini. Nggak bisa terang gelap sendiri. Paling mati. Mati. Belok-belok gitu kan. Jalan sambil mati gitu. Nah itu. Efek yang. Ada. Kita biasa temukan di keyboard 300 ribuan. Tapi. Si Fantech ini. Bisa bikin kayak gini. Ini keren banget. Jadi. Ya. Bikin feelnya lebih mahal aja sih. Keliatannya. Tombolnya. Memang. Tadi aku udah kasih tau. Di kelebihan ini. Berguna banget. Tombolnya. Bisa buat volume. Bisa buat. Ubah mode. Kecerahan si. LED-nya juga bisa. Tapi. Dia tuh. Modelnya mengganjal banget gitu. Jadi. Aneh banget. Modanya kayak gitu banget gitu. Tombolnya ada. Di cover plastik. Terus di antara plastik-plastik itu ada. LED yang. Nyala gitu. Jadi plastik bening ya. Ini ya. Jadi benar-benar mengganjal deh. Gak tau ya. Apakah aku doang yang gak suka sama si bentuk tombol ini. Apakah kalian juga. Aneh gitu ya. Lihat tombol gini gitu. Kalau kita lihat dari jauh gitu. Kayak ginilah penampakannya. Iya. Untuk 852 ini. MK 852 ini gak ada yang red switch-nya. Apalagi brown switch. Jadi. Bagi kalian yang mau beli mechanical keyboard. Tapi gak mau terlalu seberusik ini. Gak mau seberusik itu keyboard ini. Sayang sekali gak bisa kalian beli. Karena ya. Keyboard ini berusik banget. Dan. Ya. Dia blue switch. Kalau red switch sih agak mending. Dan brown switch apalagi itu enak banget suaranya. Pelan gitu suaranya. Tulis ini gitu loh. Ini mengganggu sih. Karena. Ya. Aku lebih suka clean gitu. Keliatannya. Jadi ya ini cukup. Mengganggu aja. Untungnya gak ada di tempat lain sih. Cuma ada tulisan ini doang. Dan ini lagi mengganggu. Si tombol itu mengganggu. Dan ini mengganggu nih. Jadi gak terlalu clean. Banget gitu. Ini ya. Dan mungkin untuk kekurangan yang baru aku temuin. Segitu aja. Kelebihannya juga yang baru aku temuin. Segitu aja. Karena aku baru. Pegang keyboard ini tuh. Belum sampai 24 jam. Jadi aku belum tau. Kelebihan kekurangan yang lebih pastinya. Dan. Kalau kalian yang pake keyboard ini juga. Mau kasih tau kelebihan kekurangan yang lain. Yang udah dirasain. Boleh banget. Sampaikan di kolom komentar. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.